Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refly Juni Nah ini informasi terakhir nih lor, ini ada berita tentang tali seling putus Tali seling putus bahayu tuh, tapi tali seling iku, tali seling ratusan, tali seling kerambah Jadi ratusan kerambah ikan di desa Arohanyut Setidaknya terdapat 200 unit ikan milik petani di desa Aroh Itu di Marobulian, hanyut akibat tali seling putus Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah Banyak juga tuh 2 miliar tuh, kalau belikan kerupuk, wah penuh Bagaimana beritanya? Di pantauan, bangjek Kerambah ikan yang berada di aliran sungai Patanghari hanyut karena derasnya aliran sungai Sejumlah petani ikan desa Aroh, Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Patanghari harus gigit jari Pasalnya pada dini hari, ratusan kerambah jaring milik petani hanyut akibat tali seling penyanggah yang putus PJ Kepala Desa Aroh, Muhammad Yusuf membenarkan kejadian tersebut Ratusan kerambah yang hanyut merupakan milik 4 kelompok tani ikan Akibat kejadian tersebut, kelompok petani ikan mengalami total kerugian mencapai 2 miliar rupiah Ratusan kerambah yang hanyut ini berisikan ikan milah dan patin siap panik PJ Kadis juga sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Perikanan untuk mendapatkan solusi Dampak hanyutnya kerambah tersebut Kerambah ini hanyutnya akibat selingnya putus atau nyelorot gitu Jadi karena kerambah ini banyak, diperkirakan lebih kurang 200 unit Ada yang sudah siap panen, ada yang baru menegur-menegur dibet Jadi harapan kami dengan adanya soalan ini supaya pemerintahan daerah dapat mendikati dengan cepat Karena ini adalah suatu beban buka yang sangat mendalam Beban perekonomian masyarakat kami Desa Aro, Kecematan Merabulian, Kabupaten Tetang Hari Sementara itu, Yahya, salah seorang pemilik kerambah mengatakan Saat kejadian dirinya dan warga sekitar sudah berusaha untuk menyelamatkan kerambah miliknya Namun karena keterbatasan tenaga dan arus sungai yang begitu deras Membuat kerambah yang hanyut tersebut tidak bisa diselamatkan Saat ini para pemilik kerambah berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik Bagi para kelompok tani yang kerambah ikannya hanyut Dimana sedikitnya ada sekitar 60 kerambah miliknya hanyut Dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah Memang yang hanyut itu sudah berusaha anak-anak ini mengamani Mengikat di pinggir-pinggir namun itu tidak berapa yang dapat Itu juga yang dapat itu paling-paling kerambah Ada yang sudah terbalik dengan keterasan air itu harus juga di ikan Kalau Bapak sendiri berapa kerugiannya Bapak Alami? Lebih kurang mungkin sekitar 500 atau 600 jutaan Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporka